Hai baik kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video yang sebelumnya saya akan membahas bagian IO mainboard mesin bordir di bagian koneksi ke drive unit atau ke DU ya ini komponen sebagian saya buang agar terlihat track atau jalur yang tersambung komponen-komponen yang tidak tersambung sudah saya buang ini bagian eksternalnya untuk koneksi drive unit oke kita coba auto routing kita coba rapikan track per track ke jalur per jalur agar terlihat kemana saling tersambung antar komponen sambil menunggu auto routing jangan lupa rekan untuk dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe like-nya juga untuk pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami silahkan untuk saling komen di kolom komentar yang insyaallah semampu saya akan saya jawab oke tempatnya sudah selesai dan kita lihat kemana dia koneksi dari drive unit ini konektor drive unit ini konektor di mainboard yang berjumlah 12 pin kita coba perbesar lagi nah ini dia disini ada dua konektor DU karena untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri yang sebelah sini untuk pergerakan ke atas dan ke bawah dan disini konektor yang 12 pin dibagi dua sebelah sini untuk ke bagian Y nya atau pergerakan ke atas bawah yang sebelah sini untuk pergerakan ke kanan dan kiri dan tersambung ke konektor yang drive unit oke seperti ini koneksi di dalam IO dari drive unit tersambung langsung ke optocoupler optocoupler ini untuk pengaman dan pemisah bagian eksternal dan internal agar terjaga jangan sampai jika ada permasalahan di eksternal merusak di bagian internal IO dan CPU dan komponen lain-lainnya dari optocoupler terlihat tersambung langsung ke bagian chipset IO mainboard mesin border dahau nya oke kita akan coba untuk bagian X koneksinya kita unrouting bagian X oke untuk kaki yang ini kaki yang nomor 6 atau pin yang nomor 6 masuk ke pin nomor 3 dan nomor 8 ini signal error ya jadi kalau drive unitnya ada error dia akan memberitahu akan ke CPU untuk error drive unit dari sini tersambung ke lampu LED kita lihat kita lihat gelampu LED memakai resistor 4 K7 dan ini satu lagi resistor 1 kg yang tersambung langsung ke optocoupler yang 8 17 di bawah dan tersambung langsung ke bagian CPU oke kita pilih pin 7 kita lihat pin 7 mengacu ke pin 9 dari pin 9 dari pin 9 masuk ke optocoupler dan dari optocoupler masuk ke chipset bagian I.O. ini signal hold untuk mengaktifkan drive unit oke kita lihat pin nomor 4 dia masuk ke optocoupler dia masuk ke optocoupler yang sebelah sini dan masuk ke pin masuk ke pin masuk ke pin nomor 10 masuk ke optocoupler masuk ke masuk ke dari optocoupler ini masuk ke masuk ke chipset IO ini signal untuk pergerakan ke kanan pin nomor 3 oke kita unrouting pin nomor 3 ini masuk ke pin 12 dari pin 12 masuk ke optocapler yang sebelah sini oke dari optocapler masuk juga ke chipset yang sebelah sini ya chipset bagian IO di mainboard oke yang kita bahas ini bagian drive pergerakan stepping yang ke kanan dan ke kiri dia tersambung ke konektor yang 12 pin sebelah sini dan sebelah sini untuk bagian kanan dan kiri oke kita rapikan kembali tracknya kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa digerakkan. Atau hanya ke kiri ini yang tidak bisa digerakkan. Coba kalian cek di bagian optocoupler. Biasanya terjadi permasalahan di optocoupler. Di sini ada negatif, pin 1 dan pin 6 itu negatif, pin 2 dan pin 7 itu positif 12V. Tersambung juga ke bagian konektor drive unit atau DU. Dan tersambung langsung ke bagian konektor power supply 12V. Seperti ini koneksi atau skema di bagian DU atau drive unit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.